Bagaimana cara kita untuk memilih pemimpin yang baik itu Bu ya? Karena sejatinya kita tidak mengenal dari semua pemimpin itu Tapi ulas lagi ringkasnya begini, kalau Anda tidak bisa menghafal lima gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau meminta pertanyaan kepada Bu ya Yahya Begini pertanyaannya Bu ya Kita kan pada tahun ini adalah tahun-tahun politik Dimana kita sebagai warga negara yang baik Diwajibkan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang baik juga Tapi pada kenyataannya bagaimana cara kita untuk memilih pemimpin yang baik itu Bu ya Karena sejatinya kita tidak mengenal dari semua pemimpin itu Misalkan bukan tetangga kita Dan pemimpin-pemimpin yang ada itu di framing di televisi atau di media masa yang lain itu Semua sama baiknya Seperti misalkan semua pro kepada pesantren Dan program-programnya itu juga pro kepada rakyat miskin Misalkan seperti itu Sedangkan kita itu tidak mengenal semua dari pemimpin-pemimpin kita itu Bagaimana cara untuk memilih pemimpin kita itu Bu ya Apakah kita perlu istikoroh atau menghitung kancing baju mungkin seperti itu Mungkin itu saja pertanyaannya Bu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama adalah Anda harus memilih Di antara Yang baik pilih yang terbaik Jika di antara yang tidak baik Yang paling Tidak membahayakan Kan begitu sebab Di dalam perkumpulan kaum muslimin Wajib adanya pemimpin Wajib adanya pemimpin Disepakati oleh Ulama semua Pemimpin harus ada Kalau tidak ada pemimpin Berantakan Perang para krik Perang saudara Segala macam Harus ada pemimpin Maka pilih di antara yang baik Yang terbaik Tadi katanya baik-baik-baikan Yang terbaik Atau ternyata Pemimpinnya tidak baik semuanya Yang paling ringan deh Ketidakbaikannya Itu Jadi harus memilih Kemudian memang Rambu-rambu memilih itu ada Memang kalau bicara tentang kriteria Kita sering sampaikan Ada beberapa kriteria ya Pertama Orang itu adalah Orang yang secara pribadi Dia adalah Dekat kepada Allah Maknanya kedekatan Bukan harus punya sholat Seribu roka Aduh ratus roka Aduh tidak Yang penting tidak pernah melakukan Dosa gede Bukan pemabuk Bukan berjudi Bukan meninggalkan sholat Sudah cukup Hari ini Dirinya baik Tidak makan haram Yang jelas-jelas haram Baik Yang kedua adalah Dia adalah Dekat Dengan manusia Karena dia akan mengurusi Manusia Dekat dengan umat Setelah dekat dengan umat Harus kita Itu adalah semuanya istihad Nanti sesuai dengan kemampuan anda Ini kriteria dulu Dekat dengan umat Bagaimana mereka dengan umat Kemudian dengan umat Dengan orang Memihak Memihak kepada Kebenaran dunia Bukan memihak kepada Minoritas Kalau minoritas salah Tetap harus disalahkan Ada gaya sekarang Kita membela ke minoritas Kalau minoritas salah Bukan membeli yang benar Mihak rakyat Artinya memang kemakmuran rakyat Yang dipikirkan Yang keempat Yang ketiga adalah Siapa yang bakal Membisikkan kepadanya Sebab ternyata Membisik itu luar biasa Sehingga dalam kisah politik Dari zaman dulu Ternyata pengaruh yang membisikkan Mungkin orang itu benar Tapi Di saat informasi yang masuk kepadanya Atau bisikan Bisikan salah Akan mempunyai kebijakan yang salah Ya kalau hari ini Yang membisikkan Bisa saja kita maknai Partai yang mendukungnya Orang-orang anda di kiri kanannya Siapa itu Baik Kemudian yang keempat adalah Pastikan anda Waktu memilih Dia itu Tidak ada kepentingan pribadi Bukan karena Dia membangunkan pondok Lalu kita pilih Bukan karena Dia ngasih duit Makanya kalau ada Calon bupati Ngasih duit anda itu Ya sudah lah Ya jangan diterima Kalau terlalu duitnya Waktu lanjut diterima duitnya Ya sudah topatnya Jangan dipilih dia Jadi ibaratnya Jangan anda memilih dia Karena Karena kepentingan pribadi anda Kemudian selanjutnya Yang kelima Anda minta kepada Allah Petunjuk Istiqhara Setelah anda minta petunjuk Baru besok lagi Anda ketepat pemilihan Sesuai dengan yang anda Ketapi Baik kami ulas lagi Ringkasnya begini Kalau anda bisa menghapal Lima gini Yang jelas Untuk memilih Anda harus berusaha Cari tahu tentang dia Semampu anda Asalkan anda memilihnya Atas jasar cari tahu Biarpun yang diinformasikan Salah Yang memberikan berita Bohong Itu bukan urusan anda Yang penting anda Mencari tahu Bertanya-tanya Mengerti Kemudian setelah itu Anda simpulkan Dia yang terbaik Kemudian setelah itu Malam Anda memohon kepada Allah Bebaskan dari kepentingan pribadi Besok akan pemilihan Sudah istiqoroh Mohon maaf Istiqoroh itu adalah Melakukan sholat dua rukaat Bukan hitung kancing Baik ini anda istiqorohnya siapa Istiqoroh Bahkan juga bukan Buka Al-Quran Khok Sin Khok Sin Bukan istiqoroh itu Diajarkan nabi Melakukan sholat dua rukaat Minta petunjuk Bukan tasbeh Ini dihitung nih Ini tasbeh Untuk berpikir Bukan dihitung Mohon maaf Istiqoroh kebalikan istiqoroh yang diajarkan nabi Jika kamu Bimbang antara beberapa permasalahan Maka melakukan wudhu Dan nabi ajar Kemudian dia doa Doa istiqoroh Setelah itu anda pilih Asalkan anda dengan cara yang benar Anda pilih Loh kok keluar syetan Anda sudah enggak dosa Karena anda tidak menuruti Hawa nafsu Tapi kalau anda milih Asal saja Menting aku beruntung Wah kasih duit Anda pilih dia Biarpun dia seperti Umar bin Abdul Aziz Anda telah salah Kenapa? Anda waktu milihnya Dengan hawa nafsu Jadi Han bebaskan Setelah itu Cara milihnya Harus anda milih Kemudian ada nasihat yang lebih penting Dalam irama pemilihan ini Yuk kita menjadi Orang cerdas Jangan biasa bermusuhan Maka ini termasuk Yang kami seruskan Yang kami seruskan Di barat dan di timur Dari sambang Sampai mureke Kalau perlu Sampai di luar negeri sekalipun Selagi warga negeri kita Indonesia raya Ayo kita bijak Dalam pemilihan umum Jangan biasa dengan permusuhan Kita sudah capek Di adu domba Negeri ini sudah Negeri biasa berantem Anak kecil main bola Itu akan senang-senang Setelah itu selesai Mesti akan begitu senang-senang Hari ini sampai Main bola berantem Sampai ada yang mati Ini kan aneh banget Ini ada apa ini? Main bola untuk senang-senang Berantem sampai mati Apa ini? Kok gampang berantem Pemilihan presiden berantem Pemilihan gubernur berantem Pemilihan bupati berantem Pemilihan lurah berantem Waduh Akhirnya kebiasaan berantem Sampai pemilihan ketua masjid Pun berantem Ini model kita Sudah biasa di adu domba Maka kita balik sekarang Kita punya rambu-rambu hidup yang benar Jangan adu domba Saya wahai syaitan Kita keluarkan rambu-rambu Apa itu? Tolong semuanya punya adab Akhirah kepada saudaranya Dan pegangin ini dan sebarkan Keseluruh penjuru sana Biar orang tahu Kalau ini adalah Rambu-rambu yang harus kita pegangin Apa itu? Ingat Calon pilihanmu bukan malaikat Yang turun dari langit Calon pilihanmu Tidak dengan wahyu juga Ingat Yang sudah terlanjur percaya Calon pilihanmu bukan malaikat Ingat Kemudian Orang lainnya Ada kesalahan Tapi katailah Kita punya rambu-rambu Biarpun sehebat apapun Calon pilihanmu Tetap harus punya adab Ini Tolong sederhana Sanjung Calon Pilihanmu Sesuka hatimu Tetapi jangan Mencaci calon Pilihan orang lain Anda catat Dan anda sebahkan Sanjung Calon Pilihanmu Sesuka hatimu Tetapi jangan mencaci Calon pilihan orang lain Yang mencaci itu merusak Ada mungkin Kami tidak senang Dengan orang mencaci Mencaci itu merusak Kami ambil dari mana Ini hikmah Hikmah ini kami ambil Dari sabda Nabi S.A.W Tolong difahami Kemudian dipertanyaan Pilihan saya risuk Lupa masalah pilihan umum Ini nasihat penting juga Di hari ini Beberapa bulan lagi Bagi Nabi pernah menyebutkan Inna min akbaril kabair Termasuk dosa Yang paling dosa adalah Ayyall'an rojulu walidehi Seorang anak Mengutuk Mencaci Bapak ibunya Para sahabat Nabi Bingung Apakah ada seorang anak Mencaci bapak ibunya Di jabada Yaitu Seseorang yang mencaci Bapak ibunya Orang lain Maka orang lain itu Akan membalas Mencaci bapak ibunya Ingat Calonmu itu sudah Benar baik Dan Anda juga Orang baik Cuma jeleknya Anda ini Kok gampang nyaci orang Akhirnya apa Anda tidak punya Rambu-rambu ini Calon Anda sudah Benar baik Anda sebenarnya Orang baik Sering haji Cuma lesson Anda Tiba-tiba Anda Mencaci calon yang lainnya Nah kebetulan calon lainnya Masya Allah Calonnya itu Tidak benar Setengah syaitan Pengikutnya juga Setengah syaitan Coba Gara-gara Anda Ngolok dia Tidak terima dia Padahal Anda hanya Mencaci satu Cacian Dia dengan kejahatannya Akan membalas Seribu cacian Untuk calon Anda Bahkan bukan saja Mencaci yang ada Kejelekan yang ada Kadang menfitnah juga Bahkan mungkin Menjebak Sehingga calon Anda Yang baik tadi Jadi cacimaki Gara-gara Anda Anda harus paham Mana ini Yang merasa punya calon baik Anda harus berakhlak Biar calon Anda Semakin digandrungi Ini ada sebagian Ustaz Kita ajak Ngomong begini Memang itu Kejahatan Harus dijelaskan Ya Ustaz Nabi Menjelaskan tentang Orang tua Bahkan Jangankan Keurusan pilihan presiden Urusan ketuhanan Jangan kau caci Orang yang menyembah Tuhan selain Allah itu Gak boleh kita caci Karena kalau kita mencaci Tuhan yang disembah Oleh orang itu Tuhan-Tuhan Yang mereka menyembah Selain Allah Kalau kita caci Tuhannya Dia akan mencaci Tuhan kita Dengan kebodohannya Loh Apa kurang cerdah Kurang jelas ini Masih pembantah Ribut Dijelaskan Innalillah Anda ini membuat kerusakan Gayanya Ustaz Jangan mencaci Saya tidak tertarik Dengan Ustaz yang mencaci Biarpun calonnya baik Cuman ini perusahaan Ini Ustaz Coba ditampakkan Cukup sanjung Sebutkan program Selesai Sebab cacian Anda itu Akan menjadikan Orang lain mencaci Calon Anda yang baik itu Dan terus Akan mencari kecelekannya Jika seandainya Semua Orang pakai Rambu-rambu ini Lihat Indah Sebab gara-gara Perbedaan calon ini Lihat Grup begini menjadi Berkurang Grup BA Berkurang Pejuang menjadi Berkurang Gara-gara satu beda Anggap pejuang Al-Bajah ini Semuanya Misalnya Memilih calon 0-4 Yang 1 0-6 Itu Suka Jajimaki Rebut Keluar nanti Rebut Ada Calonnya ada 4 Nanti saya nyebut 0-1 0-2 0-3 Nanti jadi Masalah 0-4 0-6 Seperti itu Ini Rambu-rambu Tolong Kalau sudah ada Orang mencaci Lihat Dia membuat kerusakan Dan saya pastikan Semacam ini Karena apa Nabi tidak mengajarkan Demikian itu Cuman subhanallah Soknya luar biasa Kayak calonnya Itu malik Saya melihat Di grup-grup itu Yang kami dimasukkan Itu Sedih Kenapa Ustadz kok Semacam ini Modelnya Cukup ini Calon anda ini Benar baik Cukup anda Sebutkan programnya Dan saya akan dukung Selesai Tentang Menyampaikan berita Yang tidak pernah terjadi Bahkan ada berita Tauan berapa Itu disebut lagi Ini kan menunjukkan Hawa nafsu Sampai di bawahnya Itu Grup Bukan bang Itu Sudah 5 tahun yang lalu Jangan naikkan lagi Malu-maluin Sudah salah ini Di antara grup Sudah ribut sendiri Gara-gara Cacibaki Anda menghadiri majlis ini Harus ambil ilmu ini Kalau tidak Anda akan bikin kerusakan Calon yang baik Akan menjadi Ditinggalkan oleh Hamba-hamba Allah Ini saja InsyaAllah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahbihi Terima kasih telah menonton!